Intro Pilkada Serentak semakin dekat, warga Kecamatan Laen Manen bersih keras menangkan paket SNKT di Pilkada Melaka 9 Desember 2020 mendatang. Kunjungan kempanyan paslon SNKT di Desa Teniumanu, Kecamatan Laen Manen mendapat respon positif dari warga dengan sambutan yang meriah. Kerinduan warga Teniumanu akan pemimpin baru di Melaka semakin diperkuat dari keantusiasan warga saat kedatangan paket SNKT di Desa Teniumanu. Dr. Simon Nahak SHMH calon Bupati Melaka dengan santun katakan, kini waktunya untuk harus meriahkan, karena untuk menentukan masa depan adalah diri rakyat sendiri, dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Ia mengajak warga pendukung SNKT untuk tidak tergoda dengan berbagai macam rayuan apapun. Bapak Mama yang saya hormati, waktunya untuk kita harus merdeka, karena yang menentukan masa depan adalah diri kita sendiri, rakyat sendiri. Fox Populi Fox Day, One Man One Food. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Setiap Bapak Mama punya hak pilih, setiap orang punya satu suara. Suara Bapak Mama sangat mahal. Untuk itu jangan tergoda dengan rayuan apapun. Dr. Simon Nahak SHMH nyatakan di hadapan warga Desa Teniumanu agar sampaikan kepada para serjana-serjana Melaka untuk jangan meragukan pendidikan Dr. Simon Nahak SHMH dan pendidikan Kim Taolin Esos. Kalau soal pendidikan, saya dengan wakil saya, adik Kim Taolin, beritahu wahai para serjana-serjana Melaka. Jangan meragukan pendidikan Dr. Simon Nahak SHMH dan pendidikan Kim Taolin. Kami dua serjana, adik Kim serjana serata satu, S1, saya dari SD sampai dengan S3. Tidak ada, jadi soal pendidikan beritahu teman-teman serjana. Tidak saya ragu untuk paket 01 karena kami berpendidikan. Soal pendidikan kita clear, tutup, selesai. Ia menunturkan apabila ada yang datang menggunakan pakaian dinas guna melakukan manipolitik. Jangan ragu untuk hadapi perbuatan yang merusak Pesta Demokrasi 9 Desember 2020. Ia mengajak agar warga jangan takut dengan kejahatan-kejahatan yang mencoba untuk menguasai masyarakat Melaka. Yang berikut soal berpakaian dinas atau bagian apapun, siapapun yang melakukan manipolitik, hajar saja karena itu melawan. Ajar saja, jangan takut dengan kejahatan-kejahatan yang mencoba untuk menguasai Reino Melaka. Paket SNKT di saat kunjungan kampanye di Desa Tenumanu kecamatan Laelmanen di hadapan warga menyatakan akan diterbitkan Kartu Melaka Cerdas yang merata di Kabupaten Melaka. Kita ingin supaya ada pendidikan gratis, tapi harus berlaku adil dan merata. Tidak boleh diskriminasi. Tidak boleh hanya untuk anak-anak pejabat. Kita mau utamakan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya cerdas. Kita keluarkan, kita terbitkan yang namanya Kartu Melaka Cerdas. Melaka Spectrum Entity Nixon Taya melaporkan.